Selasa 26 Desember 2023, Kapolda Sumatra Utara, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi bersama rombongan pejabat utama Polda Sumatra Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Mapol Res Simalungun. Kunjungan ini untuk mengecek kesiapan posko operasi mantap Bratatoba 2023-2024 di wilayah hukum Pol Res Simalungun. Dalam rapat bersama seluruh personel, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pentingnya pelaporan dan accountability. Kapolda meminta para komandan posko untuk mengaktifkan dan memeriksa aplikasi sistem operasi terpadu presisi operasi mantap Brata. Kapolda menegaskan aplikasi ini membantu personel dalam menyampaikan laporan kegiatan yang terukur dan akurat. Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menekankan aplikasi sistem operasi terpadu presisi harus digunakan oleh semua personel dengan baik, tidak hanya sekedar diunduh, tetapi juga digunakan dengan benar dalam segala tugas operasional. Karena digitalisasi operasional kepolisian perlu menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan setiap operasi yang dijalankan oleh Polda Sumatra Utara dan jajarannya. Kapolresi Malungun AKBP Ronald Sipayung mengapresiasi arahan yang diberikan oleh Kapolda karena bermanfaat bagi para personel khususnya di wilayah hukum Polresi Malungun. Kapolresi Malungun berkomitmen melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan setiap anggota Polresi Malungun berupaya menjaga kondusivitas dan keamanan dalam pelaksanaan operasi mantap berata toba 2023-2024 serta tahapan kampanye pemilu 2024. Kegiatan merupakan komitmen kepolisian Sumatra Utara dalam menghadapi operasi-operasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang tahapan kampanye pemilu 2024 dan perayaan tahun baru. Tim Humas Polresi Malungun Polda Sumatra Utara melaporkan untuk Polri TV.